Intro Sarasean dan pelatihan bagi Pogdarwis serta pengelola desa wisata Kabupaten Magetan di Pawon Gande Bertempat di rumah makan Pawon Gande Kabupatenan Kabupaten Magetan dilaksanakan sarasean dan pelatihan bagi Pogdarwis serta pengelola desa wisata Kabupaten Magetan, Rabu, 13 Desember tahun 2023 Kegiatan ini diikuti oleh 21 pelaku wisata dengan arah sumber dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Widya Arstuti, Ketua Forkom Pogdarwis Kabupaten Magetan, Bang Jati Magetan, dan Hendri dari Nirwana Group Eka Radetia, Kabit Pengelolaan Pariwisata, menjelaskan Sarasean dan pelatihan bagi Pogdarwis serta pengelola desa wisata Kabupaten Magetan ini merupakan sarana konsolidasi dan silaturahmi antar pemerintah Kabupaten Magetan dengan para pelaku desa wisata di Kabupaten Magetan dan sebagai kendaraan pelaku wisata di Kabupaten Magetan agar terus bisa mengembangkan inovasi di desa wisata terang berikut ini kegiatan lengkapnya jangan lupa yang belum subscribe-subscribe tetap sama, tetap hidup, tetap berkarya dan ini setelah melaporkan untuk harian pemerintah Indonesia terkait kegiatan sarasean dan pelatihan dari Pogdarwis serta pengelola desa wisata ini harapan dan tujuan dari Dinas ini apa? ya yang pertama ini kan sarana silaturahmi dan konsolidasi kita kita ini ya pemerintah Kabupaten Magetan ya teman-teman Pogdarwis dan pengelola desa wisata adalah dalam Raka untuk terus mengembangkan pariwisata di Magetan karena memang trennya ke depan itu kan pariwisata nanti potensinya justru di desa-desa wisata ini pariwisata yang mungkin selama ini sudah pariwisata masa itu kan sudah terbiasa tapi nanti potensi ke depan terkait desa-desa wisata ini kan harus terus dikembangkan dan yang terdepan, data terdepan dalam mengelola desa wisata itu kan para Pogdarwis ini makanya hari ini kita berkumpul, bertemu kemudian juga kita sharing, pengetahuan, informasi dan juga hal-hal yang mungkin menjadi pembelajaran kita untuk mengembangkan desa wisata ini makanya kami juga mengundang Mas Jensi Bukeraniwana yang memang praktisi di dalam travel legend dan dalam pemasangan pariwisata kemudian dari Bank Jatim juga untuk pembiayanya dan moga-moga ini terus rutin nanti dilaksanakan sehingga kita akan hidup dan akan muncul ide-ide baru untuk membangkan desa wisata Oke siap, ada satu yang menarik dari Bank Jatim tadi terkait dengan CSR-nya, bagaimana menurut tanggapan dari dinas? Nanti kita koordinasikan, kita bantu untuk penyusunan atau pembuatan proposalnya dan nanti moga-moga tadi sudah diajari lah sudah terbukarkan dari pimpinan terjatim lagi untuk bisa menampung atau menerima mungkin ya sedikit permohonan untuk berpartisipasi dari teman-teman Oke siap, terima kasih Pak Ika Saya itu Bapak Ibu enggak mulu-mulu saya ada dulu cerita ke saya Mas Hendri, aku gogoh rombongan sampai ngiring manteng ngiring manteng ngiring mantengnya sampai jam rolas oke berarti makan siang melu manteng bulan Sydney sarannya mesti makan sore ini lalu diambil ke tempat saya jadi setiap orang keumpat itu mesti bawa-bawa enggak ada wisata-sarangan dia ngiring manteng itu pun saya tarik akhirnya mau ada lagi tamu rombongan masih di acaranya temboro kok enggak bawa-bawa itu buruk maksudnya religi hampir no itu ketemunya oleh warungnya Bupati atau di restu misko pecel ya seperti itu obahannya ya sambel kacang tetapi kenapa harga nasi pecel di Madiun yang pernah dikunjungi Pak SBY lebih mahal sekali dibandingkan dengan pecelnya Bupati dengan pecel-pecel yang lain paskah Pak SBY berkunjung di Pecel Madiun itu saya berkunjung ke sana cowok larang padahal rasanya Yomolukvi artinya apa brand berpengaruh tempat berpengaruh jadi ketika orang membeli produk itu betul-betul menikmati produk yang 50% itu dia menikmati suasananya sehingga makan itu nyaman, enak, kerasan saya kira itu Bapak Ibu sedikit cerit Kepala Desa jadi beliau itu jalurnya adalah ke diri Bucan disitu ada gunung tuh punya potensi wisata bagus mau dipikir akil wisata begitu diantakan ke saya ketemu, ngobrol-ngobrol satu bulan setelah itu saya ditelepon balik diundang oleh Kepala Desa Wonorjo di Wates kebetulan merdua saya nah saya menulis undangan beliau ternyata beliau menyediakan lahan lebih dari 10 hektar jadi beliau ini mengkonsep ada area pacuan kuda ada restu ada agro-gurisatanya saya datang ke sana diminta presentasi seperti ini ini sekarang mulai jalan sudah mulai ditanami ada apok, kajuan, bu, macem-macem konsepnya nanti ada restu, agro-gurisata sama pusat pelawas jangan khawatir Pak nanti untuk launchingnya ke depan saya bantu untuk mendatangkan travel agent ya namanya Kepala Desa-nya Pak Agus jangan pernah berpikir bahwa teman kita itu dari kompetitor itu juga sebuah kesalahan kesalahan contoh ini ada fakta cerita ada menyejur di Indonesia yang prestasinya bagus terus dia dikontrak oleh perusahaan besar melalui hotel di Arab Saudi ketika hotel di sebelahnya itu kolek si manajer tadi ngomong sama onernya ini ada hotel dijual murah karena dia kolek pesudukan finansial jadi mana kalau kita beli onernya bilang itu cara bermikir punya salah terus gimana kamu bantu dia supaya dia bisa itu jadi rezeki itu tidak mungkin jangan pernah menganggap teman itu kompetitor dan pernah ada cerita unik tapi nyata ada orang jual bensin eceran di depan SPBU masuk akal ketika ditanya karena rezekinya semut tidak akan tertutup dengan rezekinya betul gak makanya teman-teman jangan pernah menganggap pesama pelaku wisata itu kompetitor keliru saya open mind saya membuka diri seluas-luasnya untuk belajar karena penjeminan mitra kami bukan kompetitor kami mindsetnya ada juga sesama desa wisata sesama pelaku wisata apakah itu MKM atau bukan jangan pernah menganggap penempat kita adalah kompetitor karena sesungguhnya yang bersama pelayan bukan isu betna negatifnya tapi pelayan dan inovasinya oke Bapak Ibu jadi terdiri dari berbagai sumber maksudnya dari ada yang dari pelaku ada yang dari programis kemudian OPD-nya pun bukan bermacam-macam ada yang dari rumah hujot untuk pengelolaan samta kemudian ada yang terkait PRT dari Binas Kesehatan dan kemudian nanti kalau ada dari desa atau dari destinasi yang ingin mendapatkan semacam kendampingan sejarah dalam mengembangkan destinasinya tim reaksi cepat ini bisa bergantung karena selama ini tim reaksi cepat paling terkait bencana terkait sosial coba yang terkait pariwisata Rumunawa ini sudah bisa menjadi pelaksana kita untuk pengembangan misalkan kita semua kan ini bukan kompetitor tapi kita beliau sudah mengajari tadi mungkin ke depan nanti bisa diubingkan seperti itu saya di sini temani rekan saya Mas Antio jadi dia jadi Disney Panding jadi saya dikredit Mas Antio ini non-kredit jadi dapat bapak kalau ingin konsultasi karena ini sudah siang ya kita lakukan bapak karena sudah siang jadi saya mau tidak saya pakai saya tidak pakai slide jadi cukup saya sampaikan saja jadi kita kita dan kita dengan pemerintah karena kita mendukung program-program dari Rengkapan apalagi ini untuk program pariwisata terkambang untuk kelompok seorang juga bisa kita kekurangan selama ini sudah pak ya kalau untuk di Semolang itu sudah banyak masalah kita kekurangan cuma kelompok dulu di media sosial kalau di tempat yang belum ada petugas konten kreatornya ya kami akan mencoba membantu membuatkan player-nya yang penting kami dikomunikasikan dulu jauh-jauh hari jangan terus hari ini jam sekian tidak ada kami bagi tugas karena personil kami juga terbatas seperti yang sudah kami lakukan di sumber di simbatan dan di tempat-tempat lain Radu Bedir sudah biasa lah monggo yang belum bekerja sama dengan kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati